Baik lagi di Bang Bang Tud Ya kali ini gua ngebahas vube Tapi ga bareng mangfapur seperti biasanya Disipulah gua ada Ade dari Zwire Ade dari Zwire Nah hari ini kita akan coba ngebahas tentang wirenya dia Tentang coil buatannya Jadi pre-built ya? Pre-built Pre-built Ada beberapa jenis Dan disini disajiin Ditampilin nih ada dua Ini yang biru apa nih bang? Biru, alien Ini alien yang hitam? Alien juga Bedanya apa dong? Bedanya di OHM Oke Kalau ini low resist, ini enggak Oke Low resistnya berapa? Di 0,15 0,15? Untuk dual coil Oh, singlenya? Single-nya di 0,20 0,20 Yang warna biru? Yang warna biru Kebalikannya Di ini kan Kalau single 0,20 Dia dualnya 0,20 Duanya 0,20? Single-nya berarti? Single-nya di 0,40 0,40 Oke Kita langsung aja Gimana proses coilingnya Jadi dia akan coilingin Ini nih RDA gue Hadali Sama Ares ya? Sama Ares Check it out Iya, kita gunakan tank MTL Ares 2 Dari Inokin Seperti ini tanknya Kapasitasnya kurang lebih 3 mili Ini penampakan decknya Untuk single coil Dan coil yang akan kita gunakan adalah Clapton Berukuran 2 milimeter Kita pencangkan dulu Di posisinya Lalu kita Paskan di tengah Setelah itu kita buang Sisa coil yang berlebihan Supaya tidak merepotkan Ketika pemasangan kapas Kita burn di watt yang rendah Kita kejar 10 watt Kita firing pelan-pelan Terus ketika ada hotspot Jangan digesek Tapi dijipit-jipit aja Sampai hotspotnya hilang Seperti ini Dan hasilnya Wah, keren guys Warna biru Minus 1,17 ohm Masukkan kapasnya Sesuai dengan tempatnya Supaya tidak ada leaking Walaupun memang tank ini tidak Tidak mungkin tidak bisa dibilang Tidak mungkin leaking sih Lalu kita Kasih Liquidnya Kita burn dulu Priming Si Liquid Ya, selanjutnya Kita dihadali Single coil Kita gunakan set coil Yang warna hitam Ini Innernya 2 8 Dan outernya 36 Kita gunakan satu saja Kita pasang coilnya Kita pas-pasin Lalu kita kencengin dulu Nah, ini masih miring Sambil kita rapihin Tadi sudah dirapikan Dan kita Panaskan kawatnya Kemudian kita masukkan Si kapasnya Jangan terlalu sempit Jangan terlalu longgar Untuk Di sini kita gunakan Snakebar Langsung priming Dan sambil dibakar Oke, ini tadi sudah di Coiling Dicoiling Dicoilingin 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 Karena gue yang coiling Bukan lu Oh iya Dicoilingin Cari vanokal banget Anjir Ini gue ada pakai snackbar Di sini gue dapat 0,31 ohm 0,31 Emang kadang dia lebih Apa ya Lebih tinggi Lebih tinggi Sebabnya adalah Dari posisi Posisi kita coilingnya Posisi si kawatnya Di RDA Di mana-mana Dan emang ini Gue kurangin satu Jadi Berubah Oke Ini kawatnya warna biru Ini apa nih Biro lho guys Itu Ciri khas Bisa lho biru lho Ciri khas Lo pakai blau ya Enggak Aduh deh Kalau yang mau tau DM DM di Zwire Di sini Langsung kita cicip Sajo Rasanya Ini gue pakai snackbar Yang kemarin udah di review Enak bos Gimana? Dibandingin sama Coilingan gue Biasanya Gak enak Gak dong Gue ngomong bagus Di depan gue Review jujur Gue lebih suka jujur Kalau ngenak Ngenak Di sini emang begitu Enak-enak Enggak enggak Manisnya oke Tapi gue ngerasa Den yang kurang itu TH nya malah berkurang TH nya kurang Kalau buat gue Jadi Biasanya di liquid ini Itu Dia TH nya Pas lah Enggak Yang over Atau Kurang gitu Tapi di sini TH nya malah berkurang Tapi manisnya Buat gue Agak naik Terus juga Rasa Si Susunya Creamy nya Juga Oke Enggak berubah Untuk layer per layer nya Gimana Layer per layer nya Note nya semuanya Kebagi dengan baik Jadi yang rasa Panggang nya ada Rasa si out nya ada Berarti enggak ada yang hilang kan Enggak ada Cuma tadi si TH nya Agak berkurang Itu kalau misalnya Di Di RDA Nah ada juga Coil buat MTL Iya Untuk Coil MTL Ini khusus Jadi Bisa dibilang Ya Kalau lo mau Bisa order langsung Oh gitu Jadi ini Order special Special order Gak tersedia Misalnya gak ada di stop Gak ada di stop Pre order teman-teman Harga lo tau gak Kalau MTL Buat harga Aku juga belum berani Iya Soalnya Di pasar kan lo tau sendiri Sekarang agak lumayan jarang nih Yang main MTL Bener Jarang banget Ada pre build coil Tapi susah TL Dan lo Kenapa Ngo build kususus buat MTL Bang Karena gue Emang pemakai MTL juga Oke Iya kan Dan beberapa teman-teman gue Juga ada yang Pake MTL Jadi ya Buat go-go orang aja sih Sebenernya Iya Tadinya buat dulu doang Iya tadinya Cuman kalau memang Kalian banyak yang minta Minat Bakalan gue rilis Oke Jadi Buat teman-teman yang pengguna MTL Supaya kayak Aduh Gue bikin Coil Ukurannya harusnya berapa ya Segala-segal macem Apalagi teman-teman yang sekarang Baru beli Ares nih Lagi banyak banget Bang beli Ares ternyata Gue dapet Kamer dari teman-teman yang jual Ares tuh Wah penjual Ares meningkat nih Bang Baik nonton videonya segala-segal macem Review juga gimana gitu kan Terus bagus segala macem Harganya juga worth Jadinya Tapi mereka punya dala Bahwa Coilinginya gimana Coilinginya Berarti Berarti Satu om ke atas warna biru Kali gue satu om jadi warna umur Gitu Masalah di Inokin Adep Kamu pasti tidak punya Memang tidak masuk Inokin Adep kesini Saya yang sombong Dan kita coba dulu rasanya Baru kita bahas lagi Siap Oke ini Liquidnya Liquid yang memang gue gak bisa Mupon Jadi Gue sangat hafal Betul rasanya banget Ada overbola nih Eh overbola nyebutnya Ada pisang Ada Creamnya Ada strawberry Dan di semua Rasanya Itu Si pisangnya Pisangnya pas gitu Gak yang Kemanisan dan gak kayak pisang busuk Ada tuh yang Pisang busuk Ada yang bikin Pisang benyek Bukan pisang busuk Pisang benyek yang kadang-kadang lu taro buat burung gitu Iya Yang udah kematangan gitu ya Benyek-benyek gitu Ya udah gak paham-paham Oke rasanya Strawberrynya tipis Menurut gue Tapi walaupun memang di liquid ini Strawberrynya memang gak mayor sih Karena emang mayornya pisang Jadi Strawberrynya agak tipis Creamy-nya oke Teh-nya juga pas Untuk manisnya Over sweet apa enggak? Manisnya Ini gak over sweet ini pas Jadi Ya Masih recommended lah ya Masih lah oke Gak bukan mas ini emang recommended Oh iya Siap Sampai gue di koiliin Siap Enaknya Ares nih Lu mau pake diameter 2,5 pun masih bisa Gue bisa 2,5? 2,5 bisa ya kan Cuman Pertama gue ngomor di OHM nya juga Dan di flavor nya juga Oh iya Makanya gue cari Setiik mungkin lah Oh iya bener MTL kan mulut gue sendiri Pengennya tight ya kan Harusnya enggak ketat Nah bener Makanya gue pasiin Kalau di 1,5 tadinya gue pake bikin 1,5 Cuman terlalu tight banget Dan kekecilan juga masukin Bener Karena gue liat Ini Ares Enak loh 2,5 pun bisa Iya bener Akhirnya gue pasiin Tengah-tengah Gue ambil Oke gue bikin 2 aja deh Gue jadi moderate lah ya Ambil tengah-tengah Nah Sekarang ini koil yang warna hitam ini Tadi ini buat yang Lores 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 tapi best seller Paling banyak itu Justru itu? Iya Gue juga gak ngerti Gue sebenernya punya 3 produk Satu lagi Fuse Clapton Oke Warna putih Botolnya warna putih Ya bisa dicek aja langsung di Instagram gue Cuman karena gue lagi Gak bisa stok juga Gila gak bisa stok Bisa-bisa aja mau di review Gak bisa stok Beneran Iya-iya Soalnya bikinnya sendiri Bo Gue bikin sendiri Boleh tau nih harganya berapa Untuk di toko Iya di toko Di toko itu 50 ribu Gak ternyata lu kalau di toko 50 ribu dapet Satu pasang ya 50 ribu Bisa berapa lama? Untuk standarnya Dua minggu Dua minggu Dan memang Koil-koil yang Pribut gini kan Dia Mungkin bahasa gue apa ya Jualan Jualan durasi Jualan ketahanan ya Lifetime Sama flavor Udah pasti Jadi ini tahan Dua minggu Tapi kalau lu emang Orangnya bersih Segala macem Ngerawat ya Rajin ganti kapas Kalau setiap malam kapas Lu keringin dulu Bisa kok sampai satu bulan Pernah tuh? Pernah Ada Customer gue sampai satu bulan Serius Tapi kalau lu pribadi Tapi rekomendasi gue Dua minggu Dua minggu ganti ya Oke Terus ini yang Ijo Yang biru Yang biru ini tadi Yang Mungkin nyebut apa? Normal Perti atau ores ya? Atau gimana ya? Sebenarnya gue ngeluarin biru Karena dulu Banyak temen-temen gue pake eksong Minta Bikinin Untuk eksong Oke Jadi ini Temen-temen ini lebih ke Dibikininya karena buat eksong? Karena buat eksong Tadinya Awalnya Waktu rilis Gue di Bandung Ini rilis di Bandung? Gabung sama acaranya BD Jadi ini buat eksong? Tadinya untuk eksong Tadinya Gitu Karena kan di eksong Gak bisa Lores di sini Gak bisa Kecuali eksong V2 V2 masih sanggup Kalau V3 Karena ada fitur keamanannya gitu ya? Betul Selisih harganya sih Gak banyak Yang ini berapa? 20 ribu selisihnya 70 ribu Jadi yang biru ini Yang tidak lores Yang Hexong recommended Hexong recommended Jadi buat para pemakai eksong Kalau mau nyobain Zwire Recommendednya ini Oke Jadi kalau mau nyobain Zwire RDA apapun? Apapun Ini kependian apa Emang pasti segitu? Pasti bisa? Karena gue udah pake Oh karena dia udah pake Karena-ada Gue gak bakal berani Ngomong gitu Kalau gue belum pernah nyoba Bener sih Bener kan? Iya bener Daripada ntar Tadinya Bang kok punya gue gini-gini? Bang kok punya gue gini-gini? Iya bener-bener Luar biasa ya? Iya lah Kejujuran di atas segalanya Betul Iya iya Betul Selain cuan Nah Ini 70 ribu Ini 50 ribu Ini kalau misalnya Beli di Langsung ke Zwire Juga bisa kan Gak langsung ke topo Bisa Kadang kan Di DM aja pokoknya langsung Langsung kirim-kirim lah ya Kirim-kirim Jadi kalau beli satu Gak aja Oh kira sekilo soalnya kan Iya Minimal lima Gini lah Nah tapi kalau ngomong Kalau kapas lu ada Kayak Rekomendasi gak Beli kapas yang seperti apa Yang cocok sama Zwire Atau Semua kapas cocok? Kalau gue sih semua kapas cocok Cuman kalau untuk gue pribadi ya Gue Make biasanya Antara tiga Oke Antara Atomics Oke Gue boleh sebut merek kan? Iya gak apa-apa Supaya Atomics nya juga mau Gak apa-apa kita Antara Atomics Bacon Dan Kendo Atomics Bacon dan Kendo Iya Antara tiga juga aja Dan memang tiga kapas itu Yang paling banyak menggunanya juga ya Betul banget Selain Muji Selain Muji Apa? Nama-nama kerennya? Aduh Gak lupa tuh Japanese Organic Cotton Anjay Alias Muji Ono Lu silahkan request ke toko sayangan lu lah Dia kalau misalnya tokonya gak percaya Lu cobain aja Betul Jadi Zwire juga siap lah Kalau misalnya tokonya ngontak Eh gue mau coba doang Contoh Biasanya kalau untuk toko yang minta Pasti gue kasih free tester kok Ada masalah di outer Dan gak sengaja masuk sini Mungkin dari QC nya juga Kurang ini kan Itu gue tarik Oh iya lah Gue tarik dan gue ganti baru Jadi ya Jadi sama antara Fabstore juga sih Jadi kalau dari Fabstore nya Bang Niko ini kayak gini-gini Pasti langsung gue handle Gue tarik Gue ganti yang baru Jadi Fabstore juga aman lah Jadi tinggal lu ambil jebarannya Lu ganti baru Lu mentap nih Bang Ade Aman Dek Ini koilu gini nih ya Ntar di ganti baru Ganti baru pasti Aman lah Soalnya gue ngejaga banget ya kan Iya lah bener Kayak gitu Gitu sih temen-temen Jadi Mungkin kalau misalnya ada Yang nonton dari luar Jaboditabik ya Kalau misalnya mau order buat di daerahnya Belum ada juga Bisa kontak di Z underscore wire Gitu temen-temen Review tentang si Zwire Dan ya wawancara juga sih Gak cuma review Karena ini langsung Koil buildernya Thank you banget buat Zwire Udah ngelumain waktu Thank you juga Buat di Bang Bang Ted Jangan lupa Di sub Kalau anak saya nyebutnya subrek Oh subrek Jangan lupa subrek Jangan lupa subrek like Iya 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 Oke, terima kasih banget semuanya Salam Bang Bang Tur Salam Bang Tur